Intro Menjaga tulang seperti menjaga investasi masa tua Mengapa? Karena investasi di masa tua ditentukan oleh sehat atau tidaknya keadaan tulang Untuk tetap aktif bergerak, berolahraga di masa tua membutuhkan tulang yang kuat, tidak rapuh, dan tidak mudah patah Intro Namun, realitanya kesehatan tulang ini seringkali diabaikan oleh banyak orang Osteoporosis terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun tanpa gejala yang jelas Biasanya baru terdeteksi setelah mengalami kerusakan tulang Tidak akan terasa sakit kecuali terjadi keretakan pada tulang Intro Osteoporosis atau kerap disebut sebagai penyakit tulang kropos Dapat didefinisikan sebagai penyakit tulang sistemik Tandai dengan penurunan densitas masa tulang Dan perburukan mikroarsitektur tulang Hingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah Intro Kejadian penyakit terus meningkat setiap saat Berdasarkan data global, saat ini ada 200 juta lebih penderita osteoporosis di seluruh dunia Di Indonesia, data ini tidak kalah dari data secara global Dimana 19,7 persen dari seluruh penduduk Indonesia menderita osteoporosis Intro Di Indonesia, satu di antara tiga wanita di atas usia 50 tahun menderita osteoporosis Dan dua dari lima orang beresiko menderita terkena penyakit osteoporosis Tingginya penderita osteoporosis di Indonesia berkaitan dengan jumlah perokok yang tinggi di negara kita Berikut beberapa faktor yang bisa jadi pemicu terjadinya osteoporosis Yang pertama, kurangnya asupan vitamin D dan kalsium dalam tubuh Kurangnya kalsium dalam tubuh dapat menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang Kemudian, kurangnya hormon estrogen pada wanita dan hormon androgen pada pria Dan yang terakhir, kurangnya latihan fisik yang berakibat berkurangnya kepadatan tulang Halo, selamat pagi apa kabar? Seneng banget ya hari ini dari oleh kembali hadir penyapa anda Dan yang pasti pagi hari ini mungkin kalau anda jadwalnya habis bangun pagi selalu subuh jalan sehat Bagus ya Soalnya hari ini kita mau ngobrol tentang masalah penyakit tulang atau osteoporosis Ini biasanya kata orang itu menjelang usia-usia yang sudah STW atau setengah tua Atau bahkan tua ya Rata-rata itu katanya mungkin saat-saat ini itu sudah sekitar ya kurang lebih 50 tahunan lah Tapi jangan salah loh, ternyata kalau kita ngomongin seputar osteoporosis Itu tergantung dari masa muda anda Jadi coba nih anda perhatikan saat ini Kalau anda sudah merasakan gejala osteoporosis Apakah masa muda anda nggak suka olahraga? Bisa, jadi seperti itu Nah yang pasti pagi hari ini kita akan ngobrol bersama dengan dokter yang gelarnya panjang banget ya Dan beliau juga katanya Nggak tidur malam hari ini soalnya habis pulang ke rumah langsung Takutnya bablas ya ketiduran Makanya beliau demi program sehat pagi nggak tidur loh luar biasa ya Nanti anda juga boleh telpon di 031-820-215 Tema kita adalah osteoporosis akibatkan resiko patah tulang Langsung saja saya mau sampai dokter yang bajunya samaan sama saya ya Hitam putih sesuai dengan filosofi hidup ya Selalu ada hitam di antara putih ya Aduh luar biasa Dokter Nita selamat pagi Pagi Mas Riu Apa kabar? Dok mohon izin saya bacakan gelarnya dulu ya Boleh Dokter Nita ini dokter yang bergelar MKS SPOT MHCCD Kalau SPOT ini saya tahu dok Spesialis ortopedi dan traumatologi Betul? Betul 100 buat saya Sisanya apa dok? MKS itu gelar S2 Jadi kebetulan saya juga pengajar Saya di salah satu fakultas kedokteran Wah enak mantep Kalau MH itu di waktu iseng saya tuh suka belajar Jadi MH itu magister hukum Ambil hukum juga? Iya mas Ini luar biasa Kurang kerjaan tadi Saya kalau iseng tuh ngambilnya ya makanan dok Nah gitu ya Nah tapi yang paling penting juga Kalau kita bicara masalah gelarnya dokter Memang ada banyak banget itu harapan kami Semoga Anda nanti yang telepon juga boleh mendengar informasi yang baik ya Nanti ya 031 820 215 Dokter Tadi kita sudah sempat lihat tayangan VT yang baru aja kita lihat bersama dok Tapi yang jelas kita tuh pengen menyamakan persepsi dulu nih Sao dokter nih Osteoporosis Itu apa sih dok? Ya Jadi osteoporosis itu adalah penyakit sistemik Penyakit sistemik itu maksudnya penyakit yang bisa mengena pada seluruh bagian tubuh kita Yang ditandai dengan turunnya masa tulang Masa tulang itu kepadatan tulang ya Yang disertai selain dia turun Kepadatan tulangnya juga terjadi kerusakan dari mikro arsitektur Mikro arsitektur itu berarti kerangka dari tulangnya juga mengalami kerusakan Sehingga tulangnya menjadi rapuh dan memiliki resiko muda patah Oh seperti itu? Ya Jadi kalau misalkan kita tahu osteoporosis ini yang katanya itu menyerang orang-orang yang usianya di atas 45, 50 sampai seterusnya itu benar atau salah? Ada salahnya ada benarnya? Iya banyak benarnya Tapi masih kurang lengkap Nah seperti itu Jadi memang kan osteoporosis itu akhirnya dibagi dua mas Ada primer, ada sekunder Primer itu memang osteoporosis yang mengena pada usia manula tadi Lalu wanita atau perempuan yang sudah menopos Nah kalau yang sekunder tadi itu bisa mengena pada yang usia masih lebih muda Oh berarti dong kalau misalkan saya tanya Apakah semua orang itu ya nantinya punya potensi yang sama untuk kena osteoporosis? Iya Iya Cuman Cuman Kenanya kapan? Nah itu dia Oh berarti semua orang itu Sorry ya saya mau tanya Pasti kena atau punya potensi kena? Ya kena dong Oh gitu? Itu wajar ya? Iya wajar mas Oke Sama seperti kita menjadi tua kan? Iya Saya pasti akan tua Walaupun mungkin dipacai ini Cantik ya? Sepertinya kan ini dari luar kelihatan umur berapa gitu ya Dalam underdialnya ini kan nggak bisa di Jadi pasti menjadi tua Hanya problemnya Munculnya itu usia berapa? Nah itu yang belum tentu sama Mas Rio dengan saya atau saya dengan wanita seusia saya Nah ini juga menarik ya Karena kalau kita ngobrolin seputar osteoporosis Ternyata waktu pas sebelum saya syuting sama dokter Nita Saya pernah ngobrol nih Potensi untuk orang yang mudanya Itu olahraganya rutin Itu nanti osteoporosisnya itu agak lambat nih kenanya Betul Tapi yang paling cepat rata-rata nih dok Yang dokter pernah temuin deh Pasien dokter seperti itu Rata-rata itu karena osteoporosis Sejak umur berapa sih dok? Iya Jadi Kalau orang Indonesia ya mas Saya menemui di tempat praktek saya tuh Kalau perempuan Cenderung setelah menopos Nah menopos sekarang kan sekitar umur 50 55 gitu Dia sudah Nanti Datang ke saya selakan pemeriksaan Cenderung dia akan sudah mulai terlihat ada osteoporosis Tapi rata-rata 60-70 juga ada Tetapi kalau laki-laki Itu cenderung lebih lambat munculnya Jadi kalau Tadi perempuan 50-60 begitu ya Kalau laki-laki 60-70 atau bahkan 80 Jadi kalau untuk yang wanita itu memang lebih cepat ya Betul Kalau laki-laki memang biasanya rata-rata lebih lambat daripada pria Apa kabar nih kalau pria berjawa wanita ya? Tapi gini dok Ini menarik bahwa ternyata tuh banyak orang mungkin belum sadar Atau juga mungkin masih takut-takut akan namanya penyakit osteoporosis Nah dokter Kalau misalkan osteoporosis ini Apakah dokter pernah menangani pasien yang Usianya itu sebenarnya relatif cukup dini Untuk kena osteoporosis Maksudnya kalau wanita mungkin dia belum menopos Atau mungkin menopos dini Apakah bisa juga? Bisa mas Jadi dalam beberapa kasus yang saya temui Saya menemukannya itu di usia di bawah 40 Bahkan ada yang pada anak-anak Hanya biasanya kalau pada usia-usia itu kan tadi saya katakan Itu disebut dengan osteoporosis sekunder Jadi biasanya ada penyakit lain Oh ya menyebabkan terjadinya osteoporosis Betul Jadi bukan muncul secara alamnya Seperti orang yang sudah menula tadi Nah itu ada beberapa penyakit yang bisa menyertai Jadi misalnya dia mungkin Konsumsi obat tertentu dalam jangka panjang Yang obat itu mempengaruhi Kepadatan tulang bisa Atau kalau pada anak-anak memang secara genetik Jadi genetiknya Bawaan ya Betul Nah itu bisa Nah jadi buat anda yang mungkin sekarang baru bangun ya Terus kemudian anda sudah mendengarkan sedikit penjelasan Ternita Yang mengatakan kalau osteoporosis itu pasti terjadi Cuman Nah ini nih kudu hati-hati Soalnya ketika anda mungkin pas masa mudanya Anda tidak aktif ya Atau mungkin bahkan anda dengar enggak nih Pernah ada pepatah mengatakan Bukan pepatah sih Lebih tepatnya adalah Biasanya tuh orang pasti beranggapan Kalau usia sudah cukup dewasa Alias 50 Belum 4 tahun Usia pensiun Punya cucu apalagi Terkadang Saya ini sudah tua Wis gak pantas Rono Rini Gitu kan ya Aku ini wis tuwe Wis bin anak-anakku Wis bin anak-anakku Wis bin anak-anakku Nah itu dokter ya Bener enggak sih dok Kalau seperti itu juga terkadang Apa ya Stigma masyarakat yang bilang kalau Loh kita ini udah usia pensiunan gitu Sudah bukan wayahnya lagi Buat aktif bergerak Itu menurut saya stigma yang negatif Yang kurang tepat ya Justru bagaimana kita sampai usia lansia Atau manula harus tetap aktif dong mas Apa yang enggak boleh Justru begitu kita masuk masa pensiun Dimana sebagian besar waktu kita sudah Tidak untuk bekerja Kita harus gunakan untuk tetap beraktifitas Supaya apa mas Ya hidup ini untuk dinikmati Betul 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 Tua itu menurut saya hanya masalah pikiran Iya kan Tua itu pasti tapi awet muda itu pilihan ya Iya setuju saya mas Dok di sebelahnya dokter ini Ini ada sebuah apa namanya Ilustrasi ya dokter Boleh di layar depan boleh Atau mungkin kalau lebih nyaman di sebelah sana Tadi itu gambarannya apa ya dok ya Kayak sel-sel tulang tadi Mungkin boleh dicoba ditambahkan lagi ya Sambil kita akan ngobrol juga Nah ini dok Ini boleh kasih penjelasan dok Maksudnya apa Jadi begini mas Kalau kita melihat secara mikro Itu kan tulang itu Ada dua sel yang berpengaruh Namanya satu osteoblast Satu osteoklas Osteoblast itu yang membentuk tulang Osteoklas itu yang menguraikan Sel tulang tadi Nah kita harapkan Kalau kita memiliki metabolisme tulang yang baik Maka kedua ini akan seimbang Oh gitu Seimbang Tetapi kalau sudah terjadi osteoporosis Yang terjadi adalah Pembongkaran tulang itu Lebih progresif Daripada pembentukannya Lebih cepat pembongkarannya Ya betul Daripada pembentukannya Oh baik Nah yang Anda sedang lihat sekarang ini Berarti tulang juga Punya metabolisme ya dokter ya Iya Jadi ada pembongkaran Dan ada pembentukan Ada pembentukan Makanya ketika kita masih muda Atau ya sebenarnya sih Setiap usia juga ya Itu kuduh konsumsi kalsium yang tinggi Betul ya Salah satunya Salah satunya Supaya pembongkarannya sama pembentukannya itu Berjalan seiring seirama Betul sekali Betul sekali ya Nah dokter Tadi dikatakan kalau wanita Itu yang potensinya lebih tinggi Daripada pria Apalagi ketika wanita itu Sudah menopause Betul Itu kenapa demikian Apa karena wanita ini punya banyak hormon Daripada pria Atau seperti apa Ya Jadi pada wanita Ada dikenal Hormon yang namanya estrogen Mas Kalau pria Testosteron Nah estrogen itu Dia berfungsi Untuk memelihara Kepadatan tulang Oh Oke Nah Selain dia punya fungsi-fungsi yang lain ya Kulit jadi halus itu Karena estrogen mas Jadi makanya Kalau wanita Begitu dia sudah menopause Dimana produksi estrogennya Sudah jauh berkurang Apa yang terjadi Berarti gak ada dong Yang jaga tulang Termasuk juga sendi Sebenarnya Oh paham Nah makanya Kenapa biasanya Wanita Begitu sudah menopause Saya sering menjumpai Kalau dia Tidak punya Riwayat masa lalu Menabung tulang Atau dia Aktifitasnya kurang Jadi banyak duduk Apa-apa duduk Kerja duduk Makan duduk Ngapain aja duduk Nah muncullah osteoporosis itu Lebih cepat Oke Jadi menopause Pasti ia akan memicu Ditambah aktivitasnya juga Nah Oke Wanita kan cenderung ya Jadi duduk Nganis Saya ke arah Indonesia Maksudnya kalau umek gitu Waduh kok orang pantas gitu ya Iya Tapi pantas loh Ini berarti anak pagang ini dok Semuanya wanita dok Oh gitu ya Kecuali depan sini dok ya Oh iya Itu umek dari pagi dok Berarti yang bagus Berarti ini sudah termasuk Menabung tulang mas Nah itu dia Apalagi dok Asprosai dok Itu umek dari subuh dok Gitu ya Makanya ramping terus ya Nah Pembesar di rumah Anda juga boleh telepon loh Anda mau curhat Anda mau tanya sama Duternita Monggo Silahkan saja boleh ya Nomor teleponnya masih sama 031-820-2015 Habis iklan Saya mau tanya Gejalannya apa Terus kemudian juga Faktor resiko Atau faktor memicunya itu apa Nanti ya Di program Sehat Pagi Gaya Hidup Sehat Masa Kini Mau langsung mitos atau fakta Betul katanya Oke Dokter Ini kita mau kasih dokter Sebuah kuis Gitu ya Zaman-zaman kuliah dulu Ada kuis ya dokternya Dari dosen Kayaknya sekarang dokter Yang kita kasih Aku tuh zaman kuliah dulu Pop kuis Jadi kayak Kuis dadah kan Kuis dadah kan ya Gak persiapan alat Ayo kita kuis ya Langsung Subhanallah Luar biasa ya Cobaan apa lagi Ini dalam hidupku Nah kita mau kasih cobaan Bu dokter ya Gitu ya Saya gak Kalau itu gak boleh izin ya Oh gak boleh dokter Harus tetap stay disini ya Karena ini live Gue akan melihat Dokter ini gak jawab Ini mitos atau fakta Oke Kalaupun itu mitos Atau itu fakta Boleh Kasih penjelasan Oke baik Sudah siap dokter? Siap Oke Pertanyaan yang pertama Mitos atau fakta nih Minum susu tinggi kalsium Setiap hari bisa menjamin Tubuh dari osteoporosis Mitos Kata-kata menjamin Itu Berarti kan 100% Itu hanya salah satu Minum susu Oke bagus Makanan yang bergisi Yang mengenung kalsium Bergerak Mulai hidup yang bagus Hindari Aktivitas yang Terlalu berlebihan Pada tulang Jadi Betul Tapi tidak Menjamin Oke baik Yang kedua Osteoporosis Hanya menyerang Lansia Nah Osteoporosis kan tadi Ada dua Jadi jawabannya mitos Osteoporosis primer Memang menyerang Lansia Tapi osteoporosis sekunder Bisa menyerang Pada usia yang lebih muda Atau bahkan Anak-anak Itu Berarti kita semua harus Tetap aware Pertanyaan yang ketiga Mitos atau fakta Osteoporosis penyakit alami Yang sebenarnya Tidak begitu serius Nah Ini pertanyaan menjebak Ini pinter-pinter Yang buat soalnya Penyakit alami Iya Tapi kalau tidak serius Enggak juga Enggak juga Menghabiskan ratusan juta loh Datar di Amerika Seorang kena patah disini Habis sekitar 200-500 juta Wow Kalau tidak ditangani Dengan benar Baik Ini yang buat soal Sangat menjebak Ini yang keempat selanjutnya Pada wanita Menyusui Menyusui itu Mengambil Tabungan kalsium Nah Itu benar Fakta ya dokter Iya Mulai dari hamil Menyusui Ibu-ibu tolong Walaupun misalnya Enggak suka susu Ya cobalah Disuka-sukain gitu ya Kalau enggak Ya otomatis Konsekuensi makan Makan yang menung kalsium Harus 2-3 kali lipat Lebih banyak Daripada Yang tidak Menyusui Atau lagi tidak hamil Nah itu Pertanyaan yang terakhir Dokter mitos atau fakta Ini pemeriksaan Osteoporosis Itu sebenarnya berbahaya Karena memiliki radiasi yang tinggi Mungkin berbahaya Untuk kantong kali ya Kalau radiasi tidak Jadi ada pemeriksaan Namanya itu Golden Standard Untuk pemeriksaan Namanya Bondensitometry Atau deksa Jadi dia kita kayak Dimasukkan ke tempat Begitu Lalu nanti Seperti kayak di foto ronsen Begitu Nanti cuma dilihat Lalu dicek tulangnya Sudah Jadi tidak Tidak berbahaya Jadi enggak begitu berbahaya Enggak usah takut Enggak perlu takut Kalau misalnya nanti Dokter harus mengatakan Harus terapi ini Harus melakukan ini Enggak apa-apa Dokter ada terapinya enggak sih Obat penyembuhannya Treatmentnya untuk osteoporosis Ada Jadi gini Prinsip pengobatan osteoporosis Dua Satu Dengan operasi Dan tidak operasi Yang tidak operasi pun Dibagi-bagi lagi Satu Perbaikan pola hidup Yang kedua Perbaiki pola makan Yang ketiga Perbanyak aktivitas Yang keempat Baru minum obat-obatan tertentu Oh obat terakhir ya Iya Dan yang kelima nih penting Hindari jatuh Oh hindari jatuh Berarti di rumah Harus ada beberapa tempat Yang ada penyangganya Satu Itu simpel Yang kedua Ini loh keset Untuk orang tua Kasih dong Dekat tempat tidur Kalau lantainya yang Kinclong-kinclong kan licin Kasih alas yang agak kasar Supaya dia tidak ke Slip-slip Hal-hal simpel sebenarnya Lalu misalnya tempat tidurnya diatur Bagaimana supaya tidak terlalu tinggi Atau tidak terlalu pendek Hal-hal simpel Nah itu semua Bagian dari pengobatan osteokorosis Jadi tidak ada hanya satu Semua Semuanya berkaitan Aku tuh penasaran dok Emang ngetes kepada tentulang yang tadi ibu telpon masih hijau itu Lihatnya di apa sih dok? Aku tidak mengerti soalnya Saya ada gambarnya kalau mau di Wah seru Boleh Saya tuh paling suka Lihat tuh yang pertama gambar Kedua video Apalagi pakai VPN Wah suka aku Itu saya mengarah ke hal yang lain Oh enggak Soalnya ada situs yang memang sudah pakai VPN Pinterest misalkan Saya nggak pakai VPN bisa kok Pinterest Operator saya di blokir bu Gitu ya Nah ini gambarnya Gambarnya Pemeriksaan Oh ya Laptopnya dokter kan mahal Ini dilepas aja Ini dia tahu juga Ini Ini adalah Pemeriksaan bondensitometri tadi Sebenarnya pemeliksaan lab Oh ya Ini pemeliksaan lab juga bisa Tapi Ini salah satu pemeliksaan golden standard Istilahnya kita untuk meliksa Ya Dan nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan ini Nanti akan keluar hasilnya Oh ini kayak di film-film ya dokter ya Gitu ya Kayak di film-film kayak mau dimasukin ke dalam suatu tabung Itu nggak sih dokter? Betul Tapi itu MRI sayang Oh itu MRI ya Ini kan enggak Enak aja tinggal Nah begini Kayak orang di foto ronsen Oh itu loh Hasil pemeriksaan BMD Nah hasilnya seperti ini nanti Nanti ada kayak bacaan Itu ada tulisannya Anda di mana? Di hijau apa di merah tadi? Kalau hijau? Ijau aman Aman Kalau merah berarti harus ke saya Kalau tengah-tengah? Tengah-tengah juga Itu di zoom itu ada angka apa dok? Bisa nggak sih dok? Oh ya sebentar ya Nah Itu ada angka 9 2,5 Minus 2,5 Minus 2,5 Minus 1,0 Minus 2,5 itu dia berarti sudah osteoporosis Kalau di minus 1 itu osteopeni Sudah mulai keropos tapi belum bisa kita katakan sebagai osteoporosis Ada hitungannya Nanti kalau udah dilakukan pemeriksaan itu Nanti juga ada saran Nanti juga ada ketahuan Faktor risiko Anda untuk patah tulang berapa persen Itu keluar hasilnya cerit-cerit Nah tadi kan di gelar saya belakang ada CCD-nya Nah itu memang khusus untuk mendalami osteoporosis Oh baik Nah sebaiknya Kalau sudah usia di atas 65-70 tahun Jangan nunggu atuh dulu Jangan nunggu patah dulu Sekali-sekali dong periksa Biar tahu potensinya Ini bisa di rumah sakit ya Beberapa rumah sakit dan beberapa laboratorium bisa Nanti mungkin bisa konsultasi ke dokter Nanti pasti diarahkan Ini namanya tes apa itu dokter? Bondensitometri BMD Oh tes kepadatan tulang Ya kalau dokternya gitu pasti petugas rumah sakit tidak tahu Yang punya fasilitas ya Wah kita jadi makin smart ya untuk tahu yang namanya Mengenai osteoporosis ini Anda mungkin kalau masih muda Gak apa-apa kalau mau dicek ya Masih padat atau enggak Usia 30-an apalagi kan Tadi dokter bilang di usia 35 Udah mulai kan Mulai hilang satu persatu kan dokternya udah mulai Kosong satu persatu Nah dokter ini kan karena kita terbatas waktu Iya Adakah pesan yang mau dokter kasih ke healthy people Pemirsa di rumah Betul Wah jangan ya dokter apa nih Aduh kayak dua tua dong Ya kan dokter lebih mengontema kita nih dok Gimana dong Prinsip life is movement Movement is life Oke Hidup ada bergerak Bergerak adalah hidup Selagi masih hidup bergerak lah Sesedikit apapun bergerak itu bermakna untuk tulang Anda Bermakna untuk Anda bisa mencegah osteoporosis Yang kedua jangan pernah patah semangat kalau sudah terkena osteoporosis Itu aja Itu aja Itu pemirsa Wow Terima kasih ya dokter Rita Udah ngasih tau kita info yang bermanfaat banget Khususnya juga buat perempuan yang dimana osteoporosis ini menjadi penyakit momok ya Silent Silent disease Kalau jantung ada silent killer Buat yang laki-laki Kalau kita perempuan ada silent disease Betul sekali Sama-sama silent Tapi kalau misalnya sudah kena Anda sudah ngerasa ada nyeri-nyeri Jangan silent Jangan diem sendiri Jangan diagnosa sendiri Langsung ke dokter dan jangan lupa untuk banyak bergerak Banyak bergerak itu juga sebuah cara untuk memperlancar tulang supaya bisa gerak terus Kalau tulangnya lancar geraknya Anda akan lancar kesehatan Itu pokoknya anti-mager-mager club Terima kasih banyak Ternita Sama-sama Kita ketemu lagi kesempatan berikutnya ya Dan juga Anda jangan kemana-mana Soalnya habis gini kita akan langsung masuk ke segmen utama di program Update Cantik Yes tetap di Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!